Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih sehat semua kan? Nah, sesuai janji saya yang kemarin, di video ini saya mau lanjutin pembahasan kita tentang aturan makan atau feeding rules. Tapi bagi yang belum nonton part 1-nya, biar nyambung pembahasannya, yuk, tonton dulu videonya nih, tinggal klik. Terus kalau udah selesai, baru kita lanjutin di video ini. Nah, bagi yang udah nonton, oke, kita lanjut nih pembahasan ke tingkatnya yang lebih dalam. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Karena pembahasan kita kali ini gak kalah penting dengan yang kemarin. Oke, jadi judul pembahasan kita kali ini adalah ngomongin feeding rules atau aturan makan. Ya, feeding rules ini disusun oleh namanya dokter catur, C-H-A-T-O-R. Nah, beliau tuh merupakan dokter spesialis anak sekaligus psikiater di Amerika. Dan food rules ini udah diadopsi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Jadi, dalam feeding rules ini ada 3 aturan makan. Oke, kita simak ya, satu-satu. Ya, aturan pertama adalah jadwal. Jadwal makan anak itu harus sudah terencana. Sudah dibuatin nih jam-jam makannya, termasuk jadwal snack atau selingannya. Ya, dalam sehari, anak itu butuh makan utama 3 kali. Makanan sering atau snack, ya ada sekali atau 2 kali. Sisanya tinggal asih atau susu. Nah, ini saya kasih contoh nih jadwal makan anak nih. Lihat, ada jamnya, ada usianya. Jadi, kalau 6-12, 12-24 itu ada semua. Lihat deh, perhatiin. Jadwal antara tiap makannya adalah sekitar 2 jam. Nah, di luar jadwal makan itu, ya nggak boleh makan. Yang boleh, ya cuma minum air putih. Itu pun juga yang banyak-banyak. Jadi, nggak boleh nih di antara jadwal makanan, dikasih snack, dikasih snack gitu. Dikasih regal, dikasih ini, itu nggak boleh. Ya, nah itu adalah jadwalnya sekitar 2 jam. Nah, untuk waktu makannya, itu juga nggak boleh makan lebih dari 30 menit. Jadi, ibu bisa hitungin lah, kira-kira sekitar 30 menit. Tujuannya, supaya anak itu menghargai makanan. Kalau dikasih makan terus-rusahan selama 2 jam, 3 jam, anaknya yaudahlah, makan dari terus kok. Yaudah, ntar juga sedikit aja dulu, sedikit-sedikit dulu aja. Nanti jadinya nggak menghargai makanan. Jadi, kalau udah 30 menit, anaknya udah nggak konsen dengan makanan, udah stop aja, nggak usah jadwal lagi. Dengan jadwal yang disipin begini, kita jadi bisa atur nih. Kita bisa lihat, anak itu kita ajarkan rasa lapar dan kenyang. Karena rasa lapar itu muncul ketika sudah terjadi pengosongan lambung. Nah, untuk anak-anak normal, pengosongan lambung itu kira-kira, ya, butuh antara 100 menit lah. Ya, untuk makanan padat dan 75 menit untuk makanan cair. Nah, semakin anaknya makin usianya bertambah, semakin cepat juga lambungnya dikosongin. Nah, jadi, anak itu mau makan kalau lapar. Oleh karena itu, kita buat jadwal. Jaraknya sekitar 2 jam. Tujuannya supaya anaknya lapar, anaknya mau makan. Ya, ingat prinsipnya, anak mau makan kalau dia lapar. Kalau dia nggak lapar, mendingan dia jalan-jalan, mendingan dia main-main, gitu. Ya, oke. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke aturan kedua. Oke, aturan makan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini maksudnya adalah kita harus menciptakan lingkungan makan anak yang kondusif. Nggak ada makan dengan distraksi dan tidak ada pemaksaan. Nah, jadi, ngeredistrasi gimana maksudnya? Nah, pas jamnya makan, itu kita hentikan aktivitas selain makan. Fokuskan waktu untuk makan. Sediakan waktu khusus untuk anak makan. Jangan biarkan anak makan sambil main game. Karena hal-hal tersebut akan mengalihkan perhatian mereka. Ya, ingat, anak itu konsentrasinya sangat-sangat rendah dibandingkan dewasa. Jadi, kalau sudah dia nonton YouTube, nonton film, gitu, ya matanya akan terus ke YouTube. Dia tidak tahu dengan apa yang ada di dalam mulutnya. Jadi, anak nggak ngerti. Kalau dia rasa lapar, rasa kenyang, dia nggak ngerti. Akan lebih fokus ke anak game, gitu. Bukan ke makanan. Kalau yang kedua, itu nggak boleh ada pemaksaan. Ingat, pemaksaan itu nggak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan. Tadi saya sampaikan kan, kalau yang kita itu sebagai orang tua, itu kita menyiapkan makannya apa. Kita menyiapkan jumlahnya berapa. Kita menyiapkan waktunya kapan untuk makan. Kita menyiapkan di mana makannya. Tapi, seberapa banyak porsi makanan yang dimakan oleh anaknya. Mereka sendiri yang punya hak untuk menentukan, kita nggak bisa memaksakan. Jadi, kita udah atur jadwalnya, lalu kita kasih makan. Kalau anaknya cuma makan 2-3 suap, oh yaudah. Berarti, mungkin anaknya belum lapar. Kita nggak bisa memaksa. Yaudah, anaknya tutup mulut, yaudah kita stop. Kita stop pemberian makanannya. Ya, terus yang berikutnya adalah, jangan pemberian makan itu sebagai hadiah. Jadi, kalau anaknya pinter gitu, abis mandi dikasih makan. Dikasih makan sebagai hadiah gitu, makanan cemilan-cemilan. Kemalian, nanti akan mengganggu apa? Ya, mengganggu jadwal yang tadi saya sebutkan. Ya. Oke. Selesai untuk jadwal rule kedua. Berarti kita sekarang rule ketiga. Oke, feeding rules yang ketiga. Yang terakhir adalah prosedur. Oke. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah, berdorong anak untuk makan sendiri. Kita tahu bahwa pemberian makan itu menggunakan proses pembelajaran juga. Jadi, ketika awal 6 bulan pemberian makan, anaknya cuma bisa disuap-suapin. Maka dengan beriringnya waktu, beriringnya dengan usia, anak akan berusaha untuk makan sendiri. Nah, doronglah anak untuk makan sendiri. Caranya gimana? Kasih finger food. Kasih garpu sendok yang gampang dipegang, yang lucu-lucu. Sendokin pelan-pelan, arahkan anak untuk makan sendiri ke dalam mulutnya. Ya, itu adalah salah satu pembelajaran anak untuk makan. Ya, dorong anak untuk makan sendiri. Lalu yang berikutnya adalah, kalau anak sudah menunjukkan tanda tidak mau makan, contohnya, mengalihkan wajahnya, nutup mulut gitu, terus dikemut, terus geleng-geleng, mau angkat diri-berdiri dari feeding bagunya gitu, yaudah, itu di-stop dulu. Stop dulu, istirahat dulu 10-15 menit, tawarin lagi. Masih mau makan nggak? Kalau sudah nggak mau makan, ya sudah. Stop atau hentikan pemerintah makan. Di-stop ya, dihentikan. Bukan diganti dengan yang lain. Atau diganti susu, diganti cracker, diganti si puding gitu. Dengan harapan yang penting ada yang masuk. Ya sudah, kalau anak nggak mau makan, sudah stop. Jangan diganti dengan makanan lain. Tujuannya apa? supaya memberikan konsekuensi. Mengajarkan bahwa, kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Itu yang kita ajarkan. Kalau misalnya dikasih susu, dikasih yang lain, itu kayak ngajarin, oke, kalau kamu nggak mau makan, kita kasih susu. Kalau kamu nggak makan, kita kasih cracker. Ya, anaknya semenang. Nanti ke depannya anaknya bakal nolak-nolak terus. Ya, jadi konsisten juga penting. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah, kalau belum selesai makan, hitung mulutnya yang harus dibersihin. Ya. Nanti aja, biarin aja melepotan. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, baru deh, bisa dibersihin sama ibu. Ya. Nah, jadi itu dia, tiga aturan makan atau feeding rules yang wajib banget ibu lakuin kalau mau sukses, kasih makan ke anak. Mau kasih makan ke anak, ingat, tiga feeding rules yang tadi. Ya, terjatuhal, lingkungan, setelah lagi apa? Ya, prosedur makannya yang benar. Ya. Oke ya, saya sangat berharap video ini bisa menjawab kegelisahan ibu-ibu yang pusing sama pemberian makan, nyetuan makan, dan lain-lain. Kalau ada yang kurang jelas, atau ada yang ditanyakan, ya silakan, komen. Nanti saya jawab. Jangan lupa kasih saran nih, dan untuk next kita mau bahas apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Lucky, undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.